Intro Yo guys, what's up? Senang banget hari ini ketemu sama lo semua lagi di konten message of the day. Hari ini seperti biasa gue mau bagiin setiap perenungan gue yang gue dapetin waktu gue saat teduh dan biasanya gue tulisin di Instagram gue. So pastiin lo semua follow Instagram gue at Martin Senardi. Kata-katanya begini, goal kita ikut Tuhan harusnya bukan sorga, tapi hidup serupa dengan Kristus. Sorga itu cuman bonus. Buat lo semua yang bekerja disini gue kadang percaya kok lo semua bekerja sampe over time kadang-kadang kita berharap bos kita ngeliat terus kita naik jabatan, terus kita bisa dipromosiin. Harusnya cara kerja gak begitu. Kalo kita mau kerja, kerja aja lakukan yang terbaik. Masalah naik jabatan atau dapat promosi itu urusan bos lo. Sama seperti kita dengan Tuhan juga. Waktu kita percaya sama Tuhan. Waktu kita deket sama Tuhan atau kita ikut Tuhan. Harus kita gak perlu mikirin sorganya. Buat gue sorga berkat ada yang lain itu cuman bonus Tuhan. Yang paling penting kalo kita ikut Tuhan cuman satu. Semakin kenal dia. Semakin intim sama dia. Dan goal kita semakin serupa dengan dia. Harusnya itu bukan yang lain-lain. Gak ada lagi yang lain-lain. Karena kalo kita jadikan hal-hal yang lain itu. Jadi hal yang paling utama selain semakin serupa dengan Tuhan. Kita udah jadikan Tuhan sebuah objek untuk kita keruk jadi keuntungan. Makanya hari ini kita mau sama-sama belajar. Supaya apapun kita kerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Fokusnya ke Tuhan bukan ke yang lain. Amen. Yohannes 14 dan 12 kata-katanya begini. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapak. Jadi orang-orang yang dekat sama Tuhan itu pasti melakukan apa yang sudah Yesus lakukan. So hari ini kalo memang lu bilang lu orang percaya. Lu bilang lu orang Kristen. Fokus lu bukan dapet surganya. Fokus lu bukan dapet berkatnya. Tapi melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Yang sudah Tuhan taruh bebannya dalam kehidupan lu. Percayalah. Semakin lu kerjakan dan semakin lu intim dengan Tuhan. Apapun yang terbaik dalam kehidupan lu itu pasti Tuhan berikan. This is the message for today. I hope you guys bless by the message. God bless you.